Si Sopan Si Sopan Si Sopan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pandai Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam acara pilihan anak Si Sopan Selama 30 menit ke depan Kita akan mengenalkan hal-hal baru pada Sobat Pandai semua Pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa dengan Sobat Pandai yang lain Mereka adalah Nashua, Aya, Dila, dan Zahwah Wah Sobat Pandai Ternyata mereka sedang bermain bekel dan nakon Sobat Pandai pernah kan memainkan permainan ini Orang tua Orang tua Jangan ketika Senyala diri rambut Si Sopan Si Sopan Tak pernah lupa baca Orang tua Si Sopan Si Sopan Sobat Pandai yang selalu Sopan Si Sopan Si Sopan Padahal Padahal Nggak sedikit lagi Nggak apa-apa Mesti bisa lanjut lagi nanti Sepertinya Sobat Pandai kita yang satu lagi sudah datang Mari kita berkenalan terlebih dahulu Sobat kita Anggi Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke, Anggi sudah datang Iya, teman-teman Aku bawa roti nih Ada yang mau Aku mau Ini roti yang buat orang kamu Iya Gimana cara buat roti? Jadi pengen tahu cara pembuatannya Anggi Kamu tahu cara membuat roti? Iya, kita ada Aku masih ingin kita sayang buatnya Wah, aku juga jadi ingin tahu cara membuat roti Iya, aku juga Boleh nggak kita punya cara membuat roti? Tentu saja boleh Kalau begitu Kita basikan dulu pemanan kita Lalu kita ke sana Iya, kita basikan dulu Sobat Pandai Roti yang diproduksi antara lain Donat, roti semir, dan pihak lapak Dia saat masih ada di ayunan Dan selama hayat Ini kandung badan Insana ilmu Cada boleh tinggi hati Namun tetaplah rendah hati Teman-teman Kita sudah sampai di tempat pembuatan roti Ayo masuk Sobat Pandai Saat ini Kita sudah sampai di rumah Anggi Bagaimana ya proses pembuatan roti? Kita simak arahan dari ayah Anggi ya Sobat Pandai Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi kita sudah melihat tahap awal proses pembuatan donat kira-kira tahap selanjutnya dalam pembuatan roti apa ya jangan kemana-mana ya sobat pandai setelah ini kita akan menyaksikan proses selanjutnya sobat pandai donat mempunyai bentuk yang berbeda dibandingkan dengan kue-kue jenis lain dimana donat mempunyai lubang di bagian tengahnya sobat pandai tau tidak fungsi dari lubang tengah di roti donat aku kasih tau ya sobat pandai jadi lubang di tengah berfungsi supaya donat lebih cepat matang sewaktu digoreng akan tetapi saat ini bentuk donat sudah mengalami banyak perkembangan pembuat donat membuat berbagai inovasi bentuk dan topping donat untuk menarik minat pelanggan selain itu bentuk dan cara pembuatan donat berbeda di tiap negara di Indonesia sendiri terdapat donat yang bahan dasarnya berupa kentang selain itu ada juga balusasi yang berasal dari India dan Pakistan dobut sudonatsu yang berasal dari Jepang dan masih banyak lagi tak pernah lupa baca Qur'an si sopan si sopan sobat pandai tadi ayah Agni sudah memperlihatkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat donat sekarang kita akan menyaksikan proses berikutnya si sopan tak pernah lupa baca Qur'an si sopan si sopan si sopan sobat pandai yang selalu santu dan sopan si 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 sopan ini kita saat-saat-saat lalu kita bisa kekutu bikin ya kalau tidak kalis ini gitu PEMBICARA 1 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 Janganlah kau sombong, tetap sayangi teman Handai jalan orang tua Jangan ketinggalan Si sopan, si sopan Tak pernah lupa baca Quran Si sopan, si sopan Sobat, lihat Nashwa, Ayah, Dila, Zahwa, dan Anggi cukup cekatan dalam memberikan topping dan mengemas donat Sepertinya mereka berbakat menjadi pembuat roti ya Hahaha Sobat pandai, barusan kita sudah menyaksikan proses pembuatan donat Saatnya Nashwa, Ayah, Dila, dan Zahwa untuk kembali ke rumah masing-masing Terima kasih, bu, susah menghasilkan membuat roti Iya, si sopan Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat datang ke sini lagi ya Selamat datang ke sini Si sopan Sobat pandai sudah paham kan cara membuat donat Dicoba ya membuat donat sendiri Apalagi dengan membuat sendiri Sobat pandai bisa memilih dan membuat topping yang sesuai dengan keinginan masing-masing Selamat berkreasi Sobat pandai Sampai jumpa di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih.